Halo apa kabar semua Di video kali ini saya coba berbagi cara Menyambung atau memperbaiki kabel Flexible laptop Untuk tips kali ini Berlaku untuk semua merek dan juga tipe Baik itu laptop maupun notebook Yang menggunakan kabel Flexible Biasanya Kendalanya adalah Kalau tutup buka layar Tutup buka layar Misalkan ditarik ke atas ke bawah Biasanya layar mati Ataupun berkedip Ada juga yang timbul warna merah Kadang kuning dan lain sebagainya Tergantung yang putusnya kabel mana Kebetulan untuk masalah Yang sedang Saya perbaiki adalah Layar blank sama sekali Gelap Kadang-kadang Ditutup buka Suka nyala juga Tapi gak ada gambar Tetapi sistem berjalan normal Dan setelah saya bongkar Bagian kabel Ternyata ada dua kabel yang putus Ini saya coba Lagi Membuka dulu Dan ini Sudah Saya lepas ya Dua buka kabel yang Putus Nah rencananya mau disambung dulu Nanti Hasilnya Seperti apa Apakah masih ada yang lain Atau masih ada kabel lain yang putus Nanti kita coba dulu Kita sambung dulu yang dua kabelnya Sambil nanti lihat Hasilnya seperti apa Untuk teknik penyambungannya Nanti saya sertakan Sedikit Diilustrasikan mungkinnya Biar Kabel yang telah kita sambung Tidak mudah putus Karena Tutup buka layar Dan biasanya Kabel putus ini Dipas tegukannya Dipas tegukan Engsel Dibas tegukannya Dibas tegukannya Dibas tegukannya Dibas tegukannya Terima kasih. 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 kabel yang kedua dan kita cek kita goyang-goyang seperti tadi ya ternyata enggak ada proses selanjutnya kita rapihkan ini adalah ilustrasi penyambungan kabel jadi tidak disambung di pas kabel goyang putus melainkan saya menambah kabel Hai jadi bagian tekukan benar-benar aman dari sambungan ya Hai dengan harapan apabila layar ditutup dan dibuka tekukan tetap terjaga dari sambungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 kan rangkah baiknya kita melakukan cek kembali untuk lebih memastikan bahwa penyambungan telah berhasil nah seperti ini kita tutup buka-tutup buka apabila layar tidak berkedip ataupun mati seperti tanda-tanda awal sebelum kita perbaiki berarti udah dinyatakan normal ya tidak ada masalah kita goyang-goyang lagi tutup buka-tutup buka biar lebih pasti ya ternyata udah oke dan tidak ada masalah demikian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih 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 terima kasih